Kali ini saya akan mencetak kartu BPJS Kesehatan menggunakan kertas PVC ID Card Ini sudah saya buat Formatnya menggunakan Corel Draw Kalau sudah kita mirror gambarnya terlebih dahulu sebelum kita print Jadi dalam satu lembar kertas PVC ID Card tersebut bisa mendapatkan 5 kartu Kita bisa cetak sebanyak 5 kartu Kita blok dulu Lalu kita pilih mirror Lalu kita pilih file Kita pilih print Kita pilih nama printernya Saya akan cetak di Epson L3110 Tentukan halamannya yang akan kita cetak itu halaman 2 Lalu pilih preference Nah disini teman-teman tentukan ukuran kertas PVC ID Cardnya Kalau teman-teman belum membuatnya Teman-teman bisa klik ini ya User Definit ini Lalu teman-teman tentukan Tinggi dan lebar kertas tersebut Karena saya sudah membuatnya Jadi saya tinggal klik aja ID Card PVC Lalu paper tape nya Kita pilih plain paper Tidak usah glossy ya Karena akan terlalu tebal Saya pilih plain paper Lalu quality nya kita pilih high Nah jadi itu saja teman-teman Yang perlu di Pilih Di setting Kalau sudah Kita pilih ok Lalu kita pilih apply Lalu ketika pilih ok Ya proses selanjutnya kita akan Clear Sumprot clear Permukaan Yang kita print tadi Agar tintanya awet ya Kita semprot Tidak perlu terlalu tebal ya Kedarnya saja Ya selanjutnya PVC yang kita print tadi Kita lipat menjadi dua seperti ini Yang bagian printnya Menghadap ke dalam ya Seperti ini Nah kalau sudah kita lipat Lalu kita masukkan bagian PVC yang tebalnya Di bagian tengah sini ya Seperti ini Dan sebelum kita Masukinnya Kita lepas dulu lapisan plastik Yang ada di Masing-masing sisi Mika yang tebal ini Ya jadi ini adalah lapisan plastiknya Kita buka terlebih dahulu Kalau sudah kita buka Baru kita Masukin ke dalam Ini lipatan ini Dan tinggal kita laminating ya Dengan suhu sekitar 130 derajat Nah setelah lampu indikator yang menyala Kita baru bisa mulai Melakukan laminating Kita laminating Pada sisi yang siku ya Bekas lipatannya Bukan yang bagian yang ini ya Namun bagian lipatannya Kita mulai Saat kita Melaminasi Terima kasih telah menonton 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 Ya setelah kita laminasi Kedua sisinya Kita potong menggunakan Alat pemotong kertas ini Sebenarnya Sebenarnya Untuk memotong ID card ini Atau kartu ini Ada alat potong putusnya Namun karena harganya cukup mahal Maka saya menggunakan Pemotong kertas ini Ya ini ya teman-teman Yang sudah kita potong Selanjutnya kita potong Sudut-sudutnya Menggunakan gunting Agar kelihatan Lebih rapi Selanjutnya Selanjutnya kita buka Lapisan Blade Ari yang ada Menempel di sisi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton